Halo guys, ketemu lagi dengan saya Swasti Purna Masari sama Nisjelita Ya, main-main, Cak Di Youtube channel Swasti Purna Masari tentunya Dan udah sekian lama nih aku gak upload video lagi Terkait matahari, karena beberapa Yang tanya di kolom komentar Di video-video ku tentang Matahari yang aku bahas beberapa Waktu lalu, nanya tentang Gimana sih persyaratannya Apakah tinggi badan dan blablabla Nanti aku bakalan buat Mungkin live streaming untuk bahas Atau Jauh pertanyaan-pertanyaan kalian terkait itu Tapi untuk saat ini, aku mau Ngebahas beberapa hal Yang masih kalian tahu nih Kalau kalian mau mendaftarkan dirinya Kalian kerja di matahari atau Mau banget kerja di matahari Atau mungkin kalian pada saat Ngelihat informasi terkait Pendaftaran, penerimaan atau recruitment Kalian minat untuk mendaftarkan dirinya kalian That's why aku mau ngasih tahu Beberapa halnya ini Supaya kalian tahu gitu Yang pertama Jadi, kalian harus kuat berdiri selama kalian kerja Nah, biasanya nih Ada pendaftaran Atau open recruitment SPG, SPB, BI, atau SA Atau sales associate Jadi, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalian nantinya ketika kalian sudah diterima nih Kerja di matahari Kalian sudah diberikan job desk Untuk menjaga Konternya kalian Area-nya kalian Yang sudah diberikan tanggung jawab penuh nih Dari atasannya kalian Atau dari brand yang Kalian udah pilih gitu Jadi, aku mau ngasih tahu Bahwa matahari itu sebenarnya Kalau di ibaran Atau tempat Atau wadah gitu ya Jadi, brand-brand yang ada di matahari itu adalah Pure Tidak semuanya milik matahari Jadi, mereka itu Istilahnya ngecas Atau ngesewa tempat Yang ada di matahari tersebut Jadi, setiap bulannya Pasti akan ada Tongan Pembayaran dan sebagainya itu Dari pusatnya Brand-brand tersebut Yang ngatur gitu Dari head office-nya itu sendiri Bersama dengan Brand yang bekerja sama dengan Matahari gitu Jadi, mereka memberikan tanggung jawabnya Penuh kepada matahari Untuk Handle Barang-barangnya mereka Yang ada di matahari tersebut That's why Ketika kalian sudah direkrut nih Untuk kerja di sana Jadi, kalian yang Bertanggung jawab penuh Untuk itu gitu Jadi, kalian yang benar-benar Harus jaga baik-baik gitu Jangan sampai ada loss Atau kehilangan gitu Nah, kembali lagi Ke topik yang sebelumnya Yang aku bahas Terkait Kalian harus kuat nih Berdiri Berdiri saat kerja gitu Jadi Selama 8 jam kerja Kalian itu Mesti Point Ketika kalian Menjaga Konternya kalian Jika Ada Customer datang Dan mereka ingin membeli Barang yang telah dititipkan Kalian gitu That's why Gunanya staff Yang ada di matahari itu Biasanya Mereka mengontrol nih SA, SPG BA-nya Atau SPB-nya Supaya mereka tidak Lakuin Apa yang mereka mau gitu Misalkan nih Makan atau minum Di area-nya Di area matahari gitu kan Padahal Itu gak diperbolehin Sama sekali Jadi, udah ada waktu nih Waktu istirahat Untuk kalian Nantinya Makan, minum Duduk Ngapain aja Terserah That's why Gue katakan Kalian harus kuat nih Berdiri Dan kuat fisiknya kalian Ketika kalian kerja di matahari gitu Nah, biasanya Untuk perempuan-perempuan nih Mereka kan pake heels kan Heelsnya itu 3 cm Sampai 5 cm nih Jadi Kalian mungkin 1-3 hari Atau semingguan tuh Ngerasa sakit banget Betisnya kalian Tapi setelah itu Udah Biasa aja gitu Jadi Nikmatin aja Nah, mungkin ada yang nanya nih Emangnya kenapa sih Gak bisa duduk di areanya gitu ya Jadi Emang udah ketentuan dari Mataharinya sendiri Melarang semua karyawannya Untuk Mempertunjukkan Atau menontonkan Kepada customer yang datang Ketika Ada customer Ya kali Kalian duduk gitu loh Jadi kalian kan harus on point Oke Nah, yang kedua adalah Karyawan Matahari Tentunya Tidak diperizinkan Untuk Keluar masuk Lewat pintu depan Dimana pintu depan itu Yang saya maksud adalah Pintu Masuknya customer Ketika masuk ke dalam Area matahari Jadi kalian tidak diperbolehkan Ketika jam Kerjanya kalian sudah selesai Kalian mau Seenak-enaknya masuk Itu gak diperbolehkan Sama sekali Jadi kalian udah Dipersiapkan pintu khusus nih Pintu khusus karyawan Untuk masuk Kerja Ataupun Apapun Kebutuhan Dan kepentingan kalian Di dalam Back office Maupun di Area matahari Tentunya Yang ketiga adalah Kalian Mesti Punya Jam kerja yang baik Kedisiplin Dan Tentunya Anak-anak yang menta Di peraturan Seperti Anak sekolah Ataupun Anak kuliahan Yang memang mereka Udah punya Tata tertib sendiri Jadi Setiap perusahaan Saya yakin punya Tata tertibnya Masing-masing Ketika Mendisiplinkan Human research Atau Karyawannya mereka Masing-masing Yang selanjutnya adalah Matahari juga punya Back office Jadi mungkin Kalian yang sebagai Customer Atau yang baru Pertama kali datang Ke matahari Mungkin ya Jadi kalian Cuma lihat Area-nya itu-itu doang Yang terpampang Beberapa Barang yang ada Yang kalian lihat No guys Jadi matahari Juga punya Namanya back office Jadi back office-nya itu Ada toilet Ada kantin Ada ruangan Untuk manager Assistant manager Staff Kasir Dan beberapa Kebutuhan-kebutuhan Yang ada Nantinya Ditujukan di Area Dan itu diproduksi Di back office Jadi gitu ya guys Jadi yang Pemaksud tadi Ada toilet nih Toilet apakah bisa Untuk customer Tidak Tidak guys Jadi memang Kalau customer Datang ke mall Jadi mereka tuh Udah dipersiapin Tempat Toilet Khususus untuk customer Jadi mall Udah mempersiapkan itu Jadi untuk Khusus karyawan doang Yang ada di matahari Jadi kalau kalian nanyain Mbak ada toilet Jadi sengaja aja deh Dibilang gak ada mbak Soalnya memang Untuk karyawan gitu Selanjutnya adalah Matahari juga Menerima karyawan Perbantuan Ataupun karyawan baru Pada Waktu-waktu tertentu Yaitu Peak season Ramadan Dan peak season Untuk natal Jadi kalian Mesti pantengin nih Jadwal-jadwal Kalau udah waktu Deket-deket Ramadhan Deket-deket natal Berarti itu akan ada Penerimaan karyawan baru Guys Jadi kalian Kalau berminat untuk Kerja Sebulan Sebulan setengah Itu bisa kalian daftarkan Dirinya kalian disana Gitu Jadi sebagai Khusus sebagai Perbantuan doang Gitu Nah Apa aja sih Perbantuannya Ada perbantuan Sales associate Perbantuan Sales promotion Girl atau SPG Kemudian Perbantuan Sales promotion Boy Atau Perbantuan BA Atau Beauty Advisor Yang memang Khusus Penanganan di Kecantikan Atau Makeup-makeup Parfume Kayak gitu Jadi khusus Kayak gitu doang Guys Jadi Kerjanya kalian nih Ada yang satu bulan Full Ada yang satu bulan Setengah Gitu Nah Yang selanjutnya Adalah Ternyata nih Matahari Ada di seluruh Penjuru Indonesia Di beberapa kota Yang ada di Indonesia Dan juga Tentunya Matahari juga punya Yang namanya Head office Atau kantor pusatnya Itu ada di Karawaci Dan mungkin Kalau kalian Yang udah pernah kesana nih Dan ngeliat Kantornya tuh Namanya tuh Tower Tower matahari Jadi disana memang Khususus untuk para Head office Yang memanage Seluruh matahari Yang ada gitu Semua regional Regional Indonesia Timur Dan Sulawesi Kemudian Kalimantan Bali Jawa Dan Sumatera Gimana nih guys Kalian udah tau kan Beberapa hal Yang masih kalian tau Jadi Semoga kalian Bisa Mendengarkan Penjelasan dari saya nih Dan kalian Udah tau Gambaran Ketika kalian nantinya Ingin kerja di matahari Gitu Sebagai sales associate Atau BA Atau SPG SPB Gitu Jadi kalian udah punya Bayangan ya Terkait itu Dan terima kasih juga Udah nonton video ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih See you the next video Gitu 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 Gitu